selamat menikmati terhadap seorang dokter detik-detik aksi penyamberetan terhadap seorang dokter yang baru turus turun dari sebuah bus di Jalan Trapocini Raya terekam kamera CCTV tidak menunggu waktu lama tim Jatantras Polresa Bus Makassar berhasil meningkus pelaku yang bersembunyi di rumah keluarganya pelaku yang bernama Rustam ini merupakan residivis kasus serupa ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan polisi mengembangkan barang bukti berupa mod-modan motor yang digunakan melakukan kejahatan beserta uang hasil sisa kejahatan baik dan informasi kedua kita beralih ke wilayah Kalimantan Tengah banjir yang melanda Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah semakin meluas luapan sungai Barito kini sudah mencapai rumah warga di tujuh kecamatan akibatnya pemerintah setempat menetapkan satu setanggap darurat bencana banjir dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda banjir setinggi 20 cm hingga 2 meter masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dengan salah satunya di Kelurahan Melayu kecamatan Teweh Tengah selain permukiman di kawasan ini jalan utama juga terputus pertokoan, pasar, tempat ibadah, sekolah halaman Polres Barito Utara hingga kantor kelurahan juga diterjang banjir data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sedikitnya 41 ribu jiwa dengan 12 ribu kepala keluarga dan 8 ribu rumah terdampak banjir di tujuh kecamatan pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai Jumat kemarin menetapkan status tanggap darurat banjir hingga 14 hari ke depan dari Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah Didi Syahwadi TV One mengabarkan Baik Kita ini semula informasi dari wilayah Bromakasar kita akan membelikan ke Putri di Jakarta Terima kasih Samsul Marif dari Makassar, Sulawesi Selatan sebelumnya ada Arga Dumadi dari wilayah Yogyakarta Terima kasih rekan-rekan Terima kasih